Silahkan yang lain membuka soal nomor 35 Ya silahkan Bentar ya Perhatikan semua anak Ini ada di kisih-kisih US Soal tryout ini sudah dibuat sesuai dengan kisih-kisih US yang ibu berikan pada kalian Kisih-kisih US itu dari dinas pendidikan Lihat nomor 35 Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut Kalau ada soal seperti ini Membandingkan dua teks Kemudian dilihat perbedaan penggunaan bahasanya Kalian harus cermat Yang pertama cermati pilihan katanya Tepat atau tidak Yang kedua cermati Penulisan ejaannya Tepat atau tidak Ya Nomor 35 jawabannya A Lihat teks pertama Perhatikan semua Mohon menyimak dengan baik Teks pertama Ibu merupakan madrasa pertama bagi anak-anaknya Peran ibu sangat penting dalam membentuk karakter anak Ibu yang terbiasa mendidik anaknya belajar mandiri Sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun Sebaliknya Ibu yang memanjakan anak-anaknya Serba instan akan berdampak dalam kehidupan anaknya Inilah asumsi yang mendasari penulis mengangkat masalah peran ibu dan ibu anak Kalau kita cermati dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir Tidak kita temukan pilihan kata yang tidak tepat Ataupun penulisan kata yang tidak tepat Coba lihat teks kedua Patut disayangkan kompetensi kemampuan baca tulis Terutama dalam memahami bacaan Peserta didik di Indonesia tergolong rendah Hal ini terbukti dari hasil uji internasional Literasi membaca yang mana dilakukan Garis bawahi Penggunaan kata yang mana Penggunaan kata yang mana dalam kalimat ini tidak tepat Dari hasil uji internasional literasi Yang di membaca Yang mana dilakukan yang mananya tidak tepat Oleh PIRLS Indonesia menduduki peringkat ke-45 Daripada 48 negara peserta Cermati Penggunaan kata daripada Daripada itu merupakan perbandingan Dia lebih tinggi daripada si A Jadi penggunaan kata daripada itu perbandingan Dalam kalimat ini bukan perbandingan Jadi pilihan kata daripada tidak tepat Yang tepat peringkat ke-45 dari 48 negara peserta Data ini cukup mencemaskan kita semua Jadi jawabannya A Kalau dalam suatu teks Ada satu kata saja Penulisannya tidak tepat Ejaannya tidak tepat Salah penulisannya Ataupun pilihan katanya tidak tepat Maka dapat dikategorikan bahwa Teks tersebut menggunakan bahasa yang tidak baku Seperti itu Bisa dipahami Masela Iya Bu Iya Jadi penggunaan kata seringkali kita Kita harus yang mana Penggunaan kata yang mana salah Di mana kita harus itu pun salah Yang mana di mana dalam suatu kalimat Tidak pada tempatnya Bisa dipahami ya Perhatikan juga Nah nanti perhatikan juga nak Nanti soalnya seperti ini Ada dua teks Kemudian kalian diminta untuk Melihat perbedaan penggunaan bahasa Yang kalian cermati satu Cek Adakah pilihan kata yang tidak tepat? Dua Adakah penulisan ejaan yang tidak tepat? Seperti itu Tiga Adakah Pemakaian imbuhan yang tidak tepat Dan lain sebagainya Sampai disini bisa dipahami? Bisa? Bisa Bu Bisa Bisa Nah Dalam suatu teks Teks ilmiah Dia menggunakan Kita bisa Menyelesaikan Soal itu dengan baik Kalimat ini efektif atau tidak? Kita dapat Maaf Kita bisa menyelesaikan Soal ini dengan baik Kalimat yang ibu ucapkan tadi Efektif atau tidak? Enggak ya Bu Tidak Yang tidak efektif dimana nak? Bisa ya Iya Pilihan kata bisa Pilihan kata bisa disini Bisa bermakna ambigu Ya Naya Bisa itu bermakna ambigu Bisa Berarti racu Bisa dapat Dalam bahasa ilmiah Kita menggunakan kata dapat Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cepat Seperti itu Ya Jadi mohon cermati pilihan kata yang digunakan Dalam tulisan-tulisan ragam bahasa baku Itu berarti ragam bahasa tidak baku Ya Cuma Kita cuman Kita cuma memandang Baku atau tidak? Tidak Tidak Seharusnya apa nak? H Hanya Hanya Cuma tidak baku Yang baku hanya Jadi Ya Kalau dalam teks itu ada satu saja Penggunaan kata yang tidak tepat Ecean yang tidak tepat Pilihan kata yang tidak pas Itu termasuk ragam bahasa Tidak baku Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi pertanyaan lain saya? Ayo Saya mau nanya nomor 44 Silahkan kalau kita Nomor 44 4 Iya Bentar ya Kalau ibu tayangkan soal di Apa namanya? Di Google Meet ini Ibu tidak melihat kalian Ibu tidak dapat melihat kalian Oleh karena itu Ibu kirim saja ya Ini misalnya Ibu tayangkan nih Nomor 44 ya Kelihatan 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 Opsennya Opsennya saja ya Katasin lagi ya Sumpah Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ibu Geda iya Ayo perhatikan nak Seremati kutipan teks cerpen berikut Ketika aku meninggalkan pantai itu Kulihat orang-orang datang bergondong-gondong Ternyata mereka menjadi gempar Karena senja telah hilang Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos Alina sayang Semua itu Maaf Semua ini telah terjadi Dan kejadiannya akan tetap seperti itu Aku telah sampai ke mobil Ketika diantara kerumunan itu Kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arah Dia yang mengambil senja itu Saya Lihat dia mengambil senja itu Potong senja untuk pacar itu Oleh Seno Bumir Aji Nah sekarang konsepnya dahulu Tentang kalimat kritik Kita sudah pelajari Apa itu kritik? Silahkan Apa itu kritik? Apa itu kritik nak? Silahkan Halo Penilaian terhadap suatu karya Yang bersifat objektif Ya Penilaian berarti Menilai kelebihan dan kelemahan Ya atau tidak? Ya kan? Iya Bu Menilai kelebihan dan kelemahan Umumnya Dalam soal-soal itu Pasti yang dinilai itu tentang kelemahannya Kelemahan Dari kutipan karya tersebut Karena ini soal kutipannya Kutipan dari karya tersebut Nah bagaimana cara kalian Menentukan Kalimat kritik mana Yang sesuai dengan teks tersebut Kalian harus pahami dahulu Kutipan teks itu berisi tentang apa? Coba Kalau kita amati Apakah dalam kutipan teks tersebut Membicarakan tentang tokoh? Membicarakan tentang tokoh? Halo? Tidak Iya Kalian garis bawahi Untuk menilai Biasanya berdasar pada Unsur intrinsik Enak ya? Unsur intrinsik Tema Alur Amanat Latar Latar disini Latar tempat Latar waktu Latar suasana Gaya bahasa Satu lagi Penokohan Nah Kalau kita cermati Kutipan cerpen ini Membicarakan tentang unsur apa? Lebih ke unsur apa? Apakah unsur tokoh? Apakah unsur tokoh? Unsur tokoh Tidak Tidak Kalau tema Biasanya dalam kutipan-kutipan itu Jarang sekali Mengangkat tentang tema Adakah disini ketampak temanya? Tidak kan? Enggak Amanatnya ada? Enggak Ya Kemudian Apalagi Penokohan tidak? Amanat tidak? Coba Setting Latar Ketika aku meninggalkan pantai itu Lebih dominan ke apa disini Nah Bisa rekan tentang apa? Latar ya Iya Kulihat orang-orang datang berbondong-bondong Ternyata mereka menjadi gempar Karena senja telah hilang Kulihat cakrawala itu berlubang Coba Latar apa disini Latar tempat Yang dominan Latar suasana Atau latar waktu Waktu kayaknya bu Waktu ya Ketika aku meninggalkan pantai itu Kulihat orang-orang datang berbondong-bondong Ternyata mereka menjadi gempar Karena senja telah hilang Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kakupos Alina sayang Semua ini telah terjadi Dan sejadinya akan tetap seperti itu Lebih dominan ke latar waktu Atau latar suasana Berbondong-bondong Ada kan? Berbondong-bondong Gempar Ya kan? Senja telah hilang Kerumunan Dia yang mengambil senja itu Saya lihat dia mengambil senja itu Coba dapat bayangkan Nah Untuk menentukan kalimat kritik Ya Sekali lagi Ibu tegaskan Biasanya Kritik yang negatif Lemahannya Nah Kalau kita cermati Kutipan cerpen ini Lebih ke Lemahnya di mana? Coba Kalau yang belia Cerpen sepotong senja untuk pacarku Sangat unik dan memesona Tetapi tidak ada penggabaran tokoh Yang secara detail Sehingga pembaca sulit Membedakan Antara tokoh utama dan sampingan Tidak membicarakan tentang tokoh Ya na ya? Yang C Cerpen ini sangat imajinatif Karena tidak sesuai dengan realitas Kehidupan Sehingga tidak layak Untuk dibaca orang awam Kecuali dibaca Sesama satrawan Tidak disertakan Dengan bukti-bukti objektifnya Kita tahu Kalau kalimat kritik itu Kita mengatakan A Harus ada buktinya Buktinya apa? Ya Yang C Tidak disertakan Yang D Bahasa yang digunakan Dalam cerpen Sepotong senja untuk pacarku Bertele-tele Dan sulit dipahami Sehingga setelah dibaca Tidak meninggalkan kesan Mendalam Dalam diri pembaca Ini bersifat subjektif Tidak menyertakan Bukti-bukti Atau data-data Yang E Pembaca dapat menikmati Gaya bahasa penulis Karena mampu Menggambarkan latar suasana Dan tempat dalam cerita Dengan konkret Dan komunikatif Sehingga pembaca Mudah memahami Isi cerita Apakah pembaca Mudah memahami Isi cerita? Tidak Nah, lihat yang A Penggunaan majas Untuk menggambarkan Suasana senja Di pantai Yang ditekankan Pada kata Gempar Senja telah hilang Cakra wala itu Berlubang sebesar Kartu pos Dan mengambil senja Sangat berlebihan Ini kan Berarti kan Sebenarnya Cerpen ini Menggambarkan apa? Bahwa telah datang Waktu Waktu apa? Suasana waktu Suasana apa? Kalau senja telah hilang Berarti apa? Akan masuk ke apa? Malam hari Iya Malam hari Tapi di penggambarannya Terlalu berlebihan Ada kata Gemparnya Seperti itu Jadi kalimat kritik Mengkritisi Suatu teks Biasanya Dalam soal-soal itu Melihat kelemahannya Disertai dengan Data-data yang Objektif Ya Mana yang berlebihannya? Disertakan di situ Senja hilang pada gempar Gitu kan? Cakra wala itu Berlubang Ya Seperti berlubang Cakra wala berlubang Menjadi seperti apa nak? Kecil gitu kan? Seperti lubang ya Kalau Mau malam Dari sore Seperti itu Konita Bisa dipahami? Bisa Bo Terima kasih Jadi Ya Ibu tekankan Untuk menentukan Kalimat kritik Ya Yang Ibu amati Dari soal-soal yang ada Ini kan bukan soal Buatan Ibuna ya Ini soal dari TODKI Ya Jadi Mengkritisi yang Negatifnya Kelemahannya Tapi disertakan Dengan bukti-bukti Yang mendukung Bahwa Ini begini Nih contohnya ini Seperti itu Sedangkan Opsi D C, D, dan E Itu Tidak ada Data-data Yang mendukungnya Bisa dipahami ya Ya Ada lagi Pertanyaan lain Ada pertanyaan lain Ya Silahkan Ya silahkan Pertanyaan lain Ayo Ya harus bagus ya Bahasa Indonesia hari terakhir Nah tanggal 30 Maret Bahasa Indonesia hari terakhir Pasangannya dengan Pasangannya dengan apa ya PKWU Ya Baiklah Kalau tidak ada pertanyaan Yuk Coba kita sekarang Mengingat kembali Materi kelas 10 Kelas 10 Kalian mendapat anekdot Ya atau tidak Ya bu Iya Masih ingat struktur anekdot Ayo Silahkan Boleh dicatat Sambil dicatat Nah Review materi kita Masih ingat Struktur anekdot Ya Marcella Siapa lagi Saya ingat Abstraksi Orientasi Yang pertama Abstraksi Silahkan Sambil dicermatin Nah yang lain Betul Yang pertama Abstraksi Yang kedua Orientasi Orientasi Yang ketiga Krisis Krisis Pinter Yang keempat Reaksi Reaksi Yang kelima Koda Yang saya ingat Koda Iya betul Nah Kalian harus dapat Membedakan Antara Abstraksi Orientasi Krisis Reaksi Reaksi Dan Koda Ingat gak Waktu kelas 10 Ingat tidak Materi kelas 10 Nah Abstraksinya Bla 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 Misalnya diceritakan Seorang dosen Yang memberikan Kuliah hukum pidana Itu abstraksinya Sinopsi singkat lah ya Kemudian Masuk ke orientasi Ya Digambarkan Latar Suasana kelas Ya Suasana kelas Ya Kemudian Ada Salah satu Mahasiswa Itu tadi Abstraksinya itu Seorang dosen Memberikan kuliah hukum pidana Kemudian Orientasinya Suasana Kuliah Di suatu kelas Kemudian Krisisnya mulai ketika Ada salah satu mahasiswa Memplesetkan kata KUHP Ingat atau tidak Kasih uang Habis perkara Ya Ya Kemudian reaksinya Mahasiswa-mahasiswa yang lain Tercengang Dan ada yang tertawa Sedangkan Dosennya itu Menggeleng-gelengkan kepala Itu reaksi Ya Kemudian Dari reaksi itu Kembali ke koda Ya Kembali ke koda Ketika Si dosen itu Menjelaskan kembali Ya Kemudian Kelas kembali Normal Nah Krisis dalam Anekdot Berarti Siapa yang dapat menjelaskan Krisis dalam Anekdot Berarti apa Tinggal 32 Yang lain kemana nih Keluar ya Ada yang tahu Krisis dalam Anekdot Itu sama dengan apa Komplikasi Inti kristi Iya betul Komplikasinya Pintar Iya Mulai Memuncak Ya Ya Pelajari kembali Struktur Anekdot Nah ya Kalian harus bisa menjelaskan Ketika ada sebuah Kutipan Anekdot Itu masuk Struktur yang mana Ya Beda kan Antara abstraksi Itu gambaran umum Orientasi Sudah mulai masuk Ya Biasanya pengenalan Latan Atau pengenalan apa Kemudian Masuk ke krisis Ya Komplikasinya Puncak Kemudian Reaksi Bagaimana Dengan adanya Masalah itu Bagaimana Reaksi-reaksi Dari tokoh-tokohnya Kemudian baru Ada penyelesaian Atau kodanya Eh maaf Penyelesaian Atau kodanya Ya Yang berikutnya Eksplanasi Materi Di kelas 11 Masih ingat Strukturnya Ada yang ingat Halo Halo Struktur Eksplanasi Kan singkat Hanya dua Yang pertama Apa nak Ada yang tahu Halo Pernyataan umum Sama deretan penjelas Ya Pintar Iya Yang pertama Pernyataan umum Yang kedua Deretan penjelas Atau urutan Sebab Akibat Mengapa Itu terjadi Ya Pernyataan Umum Yang kedua Deretan penjelas Atau Urutan Sebab Akibat Ya Berikutnya Struktur Novel Atau Cerpen Struktur Novel Dan Cerpen Masih ingat Materi kita Di kelas 12 Ada yang tahu Yang pertama Ayo 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 Janet Tahu gak Janet Ayo Aron Setelah evaluasi Resolusi Dan koda Resolusi Dan koda Perhatikan Ya Jadi abstraksi dulu Gambarnya secara umum Kemudian orientasi Masuk Sudah mulai masuk Ya Biasanya orientasi Ini berisi Pengenalan Latar Pengenalan Toko Dan lain sebagainya Ya Kemudian mulai Itu Rangka yang Pritif Ada komplikasi Ya Mulai Komplikasi Ketika ada komplikasi Mengapa itu terjadi Evaluasi Devaluasi Mengapa itu terjadi Ada evaluasi Kemudian Resolusi Bagaimana Pemecahannya Resolusi Setelah resolusi Baru ke koda Ya Koda itu Biasanya berisi apa Sina Koda itu Biasanya berisi apa Amanat Iya Amanat Atau nilai-nilai Yang tertandu Betul Ya Terus berikutnya Kelas 11 Ada materi Karya ilmiah Di bagian penutup Itu terdiri dari Sub Kesimpulan Dan saran Kesimpulan Dan saran Kalian harus bisa bedakan Ya Antara kesimpulan Dan saran Kalau kesimpulan Biasanya berupa Konsep Ya Ini adalah Ini merupakan Nah Kalau saran Itu Biasanya ditandai Dengan kata apa Saran Dalam Karya ilmiah Ada yang tahu Sebaiknya bisa Apa sayang Sebaiknya Iya Pinter Sebaiknya Apa lagi Apa lagi Se Seharusnya Seharusnya Itu saran Itu saran dari Penulis Berkaitan dengan Pembahasannya Sedangkan Kalau kesimpulan Itu hanya Menyimpulkan Dari apa Yang telah Dibahas Itu Cermati Kembali Cermati juga Bagaimana Penulisan Judul Ya Naya Bagaimana Penulisan Judul Nah Yang berikutnya Kata Sapaan Kata Sapaan Bagaimana Kaidahnya Untuk Menuliskan Kata Sapaan Ada yang tahu Ada yang tahu Ada yang tahu Bagaimana Kaidah Penulisan Kata Sapaan Memakai Hormat Kapital Pinter Horelia Menggunakan Hormat Kapital Semua Kata Sapaan Dimanapun Letaknya Ya Baik Di awal Itu sebagai Awal kalimat Di tengah Ataupun Di akhir Dituliskan Dengan Huruf Kapital Kalian Harus Bisa Bedakan Ya Antara Kata Sapaan Dan Bukan Kata Sapaan Contoh Dia Memiliki Dua Adik Adik Disini Kata Sapaan Atau Bukan 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 Tapi Kata Sapaan Itu Kata Untuk Menyapa Tidak Kemana Dik Hendak Kemana Kak Berapakah Harga Sayur Ini Bang Berapakah Harga Pulpen Ini Mas Dan Seterusnya Mas Bang Kak Dik Itu Sapaan Jadi Ditulis Dengan Huruf Kapital Coba Di soal Trial Kemarin Ada Ya Kalian Jawab Benar Coba Lihat Nomor Berapa Tentang Kata Sapaan Ada Yang Tau 42 42 Coba Kita Lihat Soal Nomor 42 Ya Penulisan Kata Sapaan Yang Salah Terdapat Pada Kalimat Nomor Lihat Nomor Satu Ada Yang Salah Ada Bu Ya Yang Yang mana Yang Danu Dimana Yadik Harusnya Di Iya Harusnya Dik Yang 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 Kalimat Nomor Dua Dialog Nomor Dua Sudah Benar Jangan Jangan Dia Lupa Penggunaan Kata Dia Disini Kata Ganti Jadi Tidak Usah Pak Yang 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 Jangan Jangan Dia Lupa Jika Sekarang Kita Akan Mengerjakan Tugas Pak Nomor Tiga Atau Mungkin Dia Mengira Kalau Kita Akan Mengerjakan Tugas Di rumah Mas Mas Itu Kata Siapaan Kapital Yang Nomor Dia Ada Urusan Saudaranya Meninggal Dunia Mbak Mbaknya Meruk Kapital Saudaranya Tidak Tapi Bisa Kata Saudara Itu Menjadi Kata Sapaan Apa Yang Saudara Inginkan Saudara Disini Sapaan Atau Bukan Apa Yang Saudara Inginkan Snya Meruk Kapital Karena Sapaan Untuk Menyapa Yang Nomor Lima Kita Tunggu Saja Disini Sembari Mengerjakan Tugas Di rumah Mas M Nya Juga Harus Kapital Ya Kalian Nulis Bisa Bedakan Ya Mana Yang Kapital Dan Tidak Ya Paham Ya Paham Tidak 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 Penulisan Kata Ibu Ayah Kakek Nenek Ya Kalau bukan Sapaan Ditulis Dengan Kecil Contoh Contoh Misalnya Ibu Dia memiliki Ibu Dia memiliki Ibu Dan Bapak Yang masih Lengkap I dan B nya Tetap Kuruf Kecil Ya Tapi Kalau Untuk Sapaan Tidak Kemana Bu Tidak Kemana Pak Itu Ditulis Dengan Huruf Kapital Sampai Disini Paham Ya Yang berikutnya Penulisan Kata Serapan Kalian Harus Pelajari Juga Penulisan Kata Serapan Kalian Bisa Membaca Buku Webby Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Untuk Bekal Kalian UTBK Juga Ya Webby Nah Contoh Universitas Itu dari Kata Serapan Dari Bahasa Asing Kata Asingnya Apa University University Pakai TY Ya Pakai TY Belakangnya T dan Y University Fakulti Ya Apalagi Pokoknya Yang dari Asingnya Belakangnya TY Setelah Diserap Dalam Bahasa Indonesia Berubah Menjadi Tas Fakulti Fakultas University Universitas Apa Lagi Yang pakai TY Dalam Bahasa Asing Kemudian Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Tas Entity Entitas Ya Apalagi Yang pakai TY Quality Kualitas Ya Atau Tidak Kalian Kalian juga Harus Banyak Baca Untuk Mengejakan Soal Bahasa Indonesia Di UTBK Yang Lumayan Banyak Kalian Baca Juga Proses Pembentukan Kata Jadi Kalian Tahu Mana Serapan Yang Benar Gitu Ya Perhatikan Jadi Dalam Bahasa Asing Yang Belakangnya Pak TY Menjadi Ya Ada lagi Pertanyaan Saya Ada pertanyaan Lain Ayo lihat Coba Itunya Apa Namanya Kisih-kisihnya 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 Lihat Nomor Satu Ya Itu sama Dengan Soal Kereot Yang Nomor Satu Menentukan Isi Tersurat Kalau Isi Tersurat Itu Berarti Isi Yang Sesuai Dengan Teksnya Lihat Soal Nomor Satu Kereot Yang Kemarin Ya Pernyataan Yang Sesuai Dengan Isi Kutipan Teks Tersebut Adalah Coba Ibu Stop Dulu Nih Lihat Nomor Satu Tampak Atau Tidak Di Kalian Soal Nomor Satu Jadi Kalau Soal Nomor Seperti Ini Kalian Harus Cek Pernyataan A, B, C, D, E Yang Sesuai Dengan Isi Teksnya Harus Sesuai Dengan Isi Teks Karena Ini Permintanya Pernyataan Yang Sesuai Dengan Isi Teks Bukan Yang Tersirat Tetap Yang Tersurat Ya Harus Cek Satu Satu A Ada Nggak Ya Di Atas Betul Atau Tidak Pernyataannya Sesuai Atau Tidak Dan Selepasnya Ya Mengapa Yang Asalah Pohon Toren Termasuk Dalam Ordo Ebenales Sapotinai Sapotales Mengapa Salah Mengapa Salah Soalnya Yang Diteksnya Cuman Ordo Ebenales Aja Iya Sedangkan Yang Sapotinai Itu Merupakan Sub 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 Ordo Sub Ordo Iya Jadi Untuk Soal Seperti Ini Soal Mudah Tinggal Kalian Lebih Cermat Saja Teliti Lihat Nomor Dua Itu Makna Istilah Nomor Dua Makna Istilah Ini Soal Perhatikan Regenerasi Ini Yang Sesuai Dengan Teks Regenerasi Di Sini Yaitu Penggantian Terus Eksplanasi Ya Debat Juga Perhatikan Ya Kalau Debatkan Berarti Memperdebatkan Sesuatu Ya Pasti Ada yang Berbeda Kalian Lihat Apa Perbedaannya Insya Allah Sih mudah Karena Kunci Dalam Mengerjakan Soal Bahasa Indonesia Itu Yang Pertama Ikhlas Ikhlas Membaca Teks Ya Tidak Mungkin Kalau Kalian Malas Baca Teks Kalian Dapat Menjawab Soal Dengan Benar Tidak Mungkin Karena Itu Semua Seputar Teks Yang Diberikan Ya Ada Pertanyaan Lain Ada Pertanyaan Lain Halo Halo Ada lagi Ada Pertanyaan Teks Satu Jelas Mak Mudah ya Pas Boleh 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 Silahkan Yang Nomor 12 Itu Cara Nentuin Amanatnya Itu Gimana Ya Bu Nomor Berapa Sayang 12 12 Yang Yang Buka Nomor 12 Oh Amanat Puisi Kalau Amanat Serpent Mudah Ini Amanat Puisi Kita Buka Buka Boleh Buka 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 Sajak Ibunda Karya W.S. Rendra Dengan latar belakang gubuk-gubuk karton Aku terkenang akan wajahmu Di atas debu kemiskinan aku berdiri menghadapmu Usaplah wajahku widuri Mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran Ciliwung keruh, wajah-wajah nelayan keruh Lalu muncullah rambutmu yang berkibaran Kemiskinan dan kelaparan Membangkitkan keangkuhanku Wajah indah dan rambutmu menjadi pelangi di cakrawal Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah Yang pertama Coba kita pahami dahulu Puisi ini membicarakan tentang apa? Apa masalah yang diangkat dalam puisi ini? Tentang apa nak? Kemiskinan Kemiskinan Ada kata di situ kan ya? Ya Kemiskinan dan kelaparan Ya kan? Terus ada gubuk-gubuk karton Ya atau tidak? Terus ada lagi di baris ketiga Di atas debu kemiskinan Berarti ini menceritakan tentang Sebuah kehidupan Ya na ya? Ya Coba kita lihat amanatnya A Jangan menghina kehidupan orang yang sebab kekurangan Adakah Dicerpan itu Tersirat ataupun tersurat Bahwa si penulis Menghina kehidupan orang? Ada? Ada tuh? Tidak ada ya? Yang keangkuhan itu Maksudnya apa bu? Yang Kemiskinan dan kelaparan Membangkitan keangkuhanku Wajah indah dan rambutmu Menjadi pelangi di cakrawala Keangkuhanku disini apa ya? Semacam suatu tekat Sombong untuk Bagaimana mengubah Kemiskinan dan kelaparan ini? Seperti itu Ya Jadi dia bertekat Bertekat untuk Mengubah Cakrawala ini Wajah indah dan rambutmu Menjadi pelangi di cakrawala Menjadi apa ya? Bahan kehidupan gitu Ya Jadi keangkuhan disini Bukan berarti Dia angkuh Sombong melihat Oh orang-orang miskin Lapar Aku tidak-tidak Disini Membangkitkan keangkuhanku Jadi kita harus melihat Bagaimana Keterkaitan Dengan Sebelumnya Isi puisi itu sebelumnya Ya Dari awal Dengan latar belakang Buku-buku karton Aku terkenang Akan wajahmu Di atas debu Kemiskinan Aku berdiri menghadapmu Usaplah wajahku Widuri Mimpi remajaku Gukur di atas Padang pengangguran Ciliwung keruh Wajah-wajah nelayan keruh Lalu muncullah Rambutmu yang berkibaran Kemiskinan Dan kelaparan Membangginkan Keakuanku Wajah indah Dan rambutmu Menjadi pelangi Di caka Jadi apa ya? Mengorban Mengobarkan semangat Ya Untuk Dia ingin mengubah itu Ya Tidak boleh mencelah Orang yang serendam Hadap Jangan berputus asa Berbuat sesuatu Untuk menghentakkan Kemiskinan Membangkitkan Keangkuhanku Jadi dia Aku harus bisa Mengubah Kemiskinan ini Dan kelaparan ini Bagaimana caranya Agar Seperti itu Saya diperhami? Ya Bisa Terima kasih Nah ya Jadi Ini kan dominan Sepertinya Si penulis Mempunyai rasa empati Ya kan? Terhadap kondisi yang ada Terhadap kondisi yang ada Yaitu kondisi Kemiskinan Dan kelaparan Ya Kemudian Timbul dia Timbul Dalam hatinya Sifat angku disini Tapi angku dalam tanda kutip ya Bahwa dia ingin mengubah Semua ini Menjadi suatu pelangi Di cakar wang Seperti itu Ya Ada lainnya? Insya Allah Pasti ada kata kunci Untuk Dalam Sebuah puisi Ya Ada kata kunci Yang dapat membantu kalian Untuk menentukan Apa sih amanat Dari puisi tersebut Seperti dalam puisi ini Kata kuncinya Itu banyak Ada Bubuk-bubuk karton Ada Kemiskinan Ciliwung keruk Wajah-wajah nelayan keruk Lalu mencual rambutmu Yang berkibar Ya Ada pertanyaan lain? Silahkan Ya Silahkan Ada lagi? Ayo Apa lagi saya? Bahasa Indonesia itu memang sebenarnya tidak sulit Tapi memang Ya itu tadi Bu katakan di awal Butuh keikhlasan Membaca Ya Naya Membaca teks dengan baik Membaca teks dengan pemahaman Ya Untuk memudahkan kalian Baca dahulu soalnya Sehingga nanti ketika kalian membaca teks Lebih terarah Maksudnya Menentukan ide pokok Langsung kamu Ya Baca teks itu Lihat kalimat kedua Kalimat keduanya Ada kata rujukan atau tidak Ini itu tersebut Berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama Jika kalimat kedua Ada kata-kata rujukan Ini itu tersebut Jika di kalimat kedua tidak ada kata-kata rujukan Lihat kalimat terakhir Apabila di kalimat terakhir Ada kata-kata seperti ini Dengan demikian Jadi Berarti kalimat terakhir itu merupakan kalimat simpulan Ide pokoknya ada di situ Seperti itu Ya Jadi Baca dulu soalnya Baru kalian baca teksnya Untuk memudahkan kalian Silahkan ada pertanyaan lain Pagi Nina Itu kan sudah ibu beri ya Soal yang pre-out kemarin dengan jawaban Kalian pahami Kalian cermati lagi Kalau ada yang belum paham Atau kok jawabannya Ah ya Silahkan ditanyakan Di WA Group Biar ibu kita bahas bersama Seperti itu Ada pertanyaan lain? Ada soal ini ya Menentukan keterkaitan dengan kehidupan saat ini Kalian paham? Diberikan kutipan karya sastra Kemudian kalian diminta untuk menentukan Keterkaitan isi teks tersebut dengan kehidupan saat ini Mudah-mudahan paham ya Halo Paham? Iya bu Ada lagi sayang? Ada lagi? Biar bagus nilai bahasa indonesianya Iya naik ya? Berarti Ibu berhasil Guru bahasa indonesia 14 berhasil Kalau nanti nilai perolehan US-nya bagus Di atas KKN Waktunya 2 jam 120 menit Ya Jumlah soal 45 Pilihan ganda semua Berbeda dengan tahun lalu Tahun lalu ada esai Tahun ini karena kondisi Ya Karena keterbatasan waktu dan gerak Jadi dibuat PG semua Ya Biasanya yang membantu itu soal esai Biasanya esai itu poinnya besar Kalau PG Kalau sudah salah Salah Cermati pilihannya dengan baik Ya Orientasi kalian Pada teks yang ada Jangan terlalu jauh Ya Kalian orientasinya pada teks yang ada Ada pertanyaan lain Tidak ada Halo Tidak ada Paham semua Sudah Tidak ada yang ditanyakan Janeta silahkan saya Oh Baiklah 38 38 38 38 38 Sebentar Oh iya Penulisannya Perbaikan penggunaan ejaan Dalam putipan tersebut Adalah kalimat nomor Jawabannya A Nah Kegiatan kuliah kerja nyata Itu bukan Nama suatu lembaga Ataupun nama suatu instansi Jadi ditulisnya dengan huruf kecil Ya Walaupun nanti disingkatnya menjadi KKN Tapi dalam teks Tetap ditulisnya dengan huruf kecil Yang ditulis dengan huruf kapital Itu nama-nama instansi Nama lembaga Contoh Program Majelis Permusawaratan Rakyat Dalam pulung MPN Iya Karena itu nama lembaga besar Itu Sekolah menengah atas Itu nama lembaga besar Ya Yang merupakan nama lembaga besar Seperti itu Bisa dipahami Janeta Kalau kuliah kerja nyata Kalau kuliah kerja nyata Bukan nama lembaga Ya Jadi ditulis dengan huruf kecil Ya Seperti itu Oh gitu Profesor Doktor Kalau dokter Iya R-nya besar D-nya besar Enggak D-nya besar R-nya Kecil Kalau dokter D-nya kecil R-nya kecil Kalau dokter D-nya kebesar Yang ini kan Penulisan Profesor Doktor Erwin MN Seharusnya Profesor Dokter Ini salah Karena memang Disini memang dokter Ahli ekonomi Dan Pembimbing Program itu Profesor Doktor Erwin Toma M M Sudah benar Jadi Penulisannya Sudah benar Seharusnya Profesor Justru seharusnya Itu yang salah Gitu Ya Dokter nih Maksudnya dokter Bukan dokter Kalau dokter betul D-nya besar R-nya besar Ya Iya Ada lagi pertanyaan lain Sayang Ada lagi Penulisan Penulisan Desa Sungai Harapan Seharusnya D-nya kecil Desa Sungai Justru salah Yang betul Itu tadi Naya Desa D-nya besar Karena diikuti Dengan nama desanya Nama desanya Sungai Harapan Jadi desanya Besar Ia mandi di sungai S-nya besar Atau kecil S-nya besar Atau kecil Tapi kalau diikuti Dengan nama Ia mandi Di sungai Ciliwung D-nya besar S-nya besar C-nya besar Seperti itu ya Kalau diikuti Dengan nama Besar Ia mandi di sungai S-nya kecil Ia mandi di sungai Ciliwung S-nya besar Ciliwung C-nya besar Gitu Ya Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Sudah cukup? Atau nanti kalian bertanya Di WA Group ya nak Kalau ada yang Bu nomor sekian Gitu ya Nanti ibu akan Jelaskan Melalui Pesan suara Ya Iya bu Sampai di sini Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah? Sudah belum? Ada yang ditanyakan Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan Baiklah Kita akhiri saja Ya Penguatan US Pada hari ini Ya Nah Ibu beri kesempatan Jika masih ada yang bertanya Silahkan bertanya Di WA Group Enak ya Tuliskan saja pertanyaan kalian Nanti Insya Allah Akan ibu jawab Bahasa Indonesia Jadwalnya Di hari terakhir Yaitu tanggal 30 Maret Enak ya Silahkan Kalian bertanya-tanya Seputar materi Bahasa Indonesia Sebelum US Materi US dahulu Nanti setelah US Baru silahkan Kalian boleh bertanya Materi yang lain Yang penting Mbak Sunis ya Ya Materi UTBK boleh Ya Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sudah ya? Ibu dokumentasi dulu Atau nanti? Oh iya Dokumentasi dahulu Silahkan nak Ayo dibuka Ini mungkin PJJ terakhir Di semester ini ya Iya kan? Ayo Dibuka semua Tenang-tenangan terakhir Mudah-mudahan Kita dipertemukan Ya Bisa tatap muka Masa ibu ngajar setahun Gak bisa Gak pernah tatap muka ya? Aduh Luar biasa Mela Haurel Lintang Jawad Isandar Dava Obli Salma Injo Ical Tio Muru Karen Cetina Fawzen Jawad Tio Ical Sela Udah ya Sinyam ya Satu Dua Sali lagi ya Satu Dua Udah Ya Terima kasih Baiklah Sebelum Kita Akhiri Marilah Kita berdoa Semoga Allah Memberikan Kemudahan Kepada Kalian Ya Kalian harus Mengikuti Tangga-tangga Yang ada Ujian Praktik Sudah P.A.T. Sudah T.R.O.T. Sudah Kemudian Nanti Langkah berikutnya Adalah U.S. Setelah U.S. U.T.B.K. Insyaallah Kalian akan Mencapai Puncaknya Yaitu Kalian Diterima Di PTN Ataupun Di Perguruan Tinggi Kedinasan Yang Kalian Intikan Ya Doa Ibu Selalu Menyertai Kalian Silahkan Dipimpin Doa Kita Berniat Semoga Allah Memberikan Kemudahan Yang pertama Kesehatan Dulu Kesehatan Kemudahan Kelancaran Dan Kesuksesan Pada Siswa-siswi SMA Negeri 14 Angkatan 52 Masuk Sama-sama Ke SMA 14 Lulus Sama-sama Kemudian Nanti Kuliah Di Perguruan Tinggi Negeri Ataupun Perguruan Tinggi Kedinasan Pun Sama-sama Di Tahun Ajaran Yang Sama Tidak Ada Yang Ter Pending Tahun Depan Seperti Itu Silahkan Pimpin Doa Karena Jawa Tidak Ada Baik Teman-teman Dan Kawang-kawang Sebelum Kita Melahir PGG Kali Ini Angka Baiknya Kita Menutup Dengan Berdoa Berdoa Menurut Agama Dan Kepertian Masing-masing Dimulai Berdoa Selesai Amin Amin Terima kasih Sekali lagi Ibu Mohon maaf Apabila Selama Satu Tahun Ini Kebersamaan Kita Ibu Ada Salah Mungkin Ibu Tidak Menyampaikan Materi Dengan Maksimal Mohon maaf Karena Keterbatasan Waktu Dan Gerak Jujur Ibu Juga Agak Gemes Ibu Biasanya Kalau Di Kelas Bisa Totalitas Ibu Menyampaikan Materi Karena Keterbatasan Waktu Dan Gerak Seperti Inilah Namun Tidak Mengurangi Semoga Kalian Dapat Memahami Materi Dengan Baik Ayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Jumpa Pada Kesempatan Yang Lain Ketuk Tidak Tidak Tidak